Di dalam kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan dalam jabatan oleh KUAPEX, terlibat dua orang tersangka yang saat itu dilakukan penahanan di rutan Mabolda Jambi beberapa bulan lalu. Kedua tersangka itu berinisial S yang berasal dari perusahaan yang mengeluarkan sertifikat pembangunan, dan A yang merupakan ASN dari kantor Syah Bandar Tolong Duku. Di reskrim Mabolda Jambi, Kombes Paul Andri Anantayudistira menyampaikan, dari dua tersangka yang telah ditahan mengajukan penangguhan tahanan dan dikabulkan oleh penyidik. Meski demikian, dua tersangka itu tetap diwajibkan lapor sebanyak dua kali dalam satu pekan. Hingga saat ini keduanya masih dilakukan wajib lapor. Sebelum masa tahanannya habis, karena kedua tersangka ini pernah melakukan permohonan penangguhan penahanan. Kami dari penyidik mengambulkan permohonan penahanan tersebut. Saya ulangi sekali lagi ya. Dari pihak tersangka melakukan permohonan penangguhan penahanan. Dan sebelum masa penahanannya habis, karena berkas juga masih belum lengkap, Kami dari penyidik mengambulkan permohonan penangguhan penahanan tersebut. Dan hingga saat ini, Hingga saat ini, Kedua tersangka masih melakukan wajib lapor, Serta kemarin datang untuk diambil keterangan muka acara pemeriksaan lalu tangguh. Karena diwajibkan setiap dua kali dalam satu minggu Untuk melapor ke penyidik, keduatoran, kesehatan, melakukan pemeriksaan lalu tangguh. Kemarin baru kita lakukan diapai lalu tangguh. Jadi dua tersangka tersebut. Sebelumnya, hasil pemeriksaan terhadap kedua tersangka ditemukan adanya fakta baru, Yaitu berupa dokumen yang belum dikeluarkan oleh KSO Petalang Duku.